Karena itu kata Imam Rozi, ini seakan-akan Allah menggambarkan orang ini tidak hanya beribadah, mulai waktu gelap ke terang, terang ke gelap, tapi juga menunjukkan gelap ke terang seperti hidup ke mati, mati ke hidup. Orang ini yang dipikirin orientasinya adalah, saya nanti mau mati, hidup ini tidak akan lama, pikirannya orangnya itu, dia mikir akhirat. Orang yang dipikirannya adalah akhirat, hidup mati. Yang pikirannya selalu ingatnya, hidup mati, 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 mati. Yang lainnya, makna yang jelasnya adalah, mereka orang yang terus-menerus beribadah kepada Allah, 24 jam. Dan dia tidak mengharap apa-apa, yuridulah wajah, yang diharapkan adalah wajahnya Allah SWT. Dan tidak hanya di satu ayat ini, pembelaan Allah SWT terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW. Dulu kita bahas apa, sahabat Allah misalnya. Coba anda bayangkan, anda bayangkan ya. Hubert bin Adi misalnya, ya sahabat Nabi. Punggungnya disetrika, lebam-lebam, hitam. Datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mata Rasulullah? Kapan pertolongan Allah? Ini kita sudah dakwah, kita membela kebenaran, tapi nasib orang Islam itu semacam itu. Disetrika punggungnya, lebam-lebam. Rasulullah yang bilang, kamu kurang bersabar. Sehingga sabar, umat terdahulu kamu terlalu cepat minta pertolongan Allah, kata Rasulullah. Umat terdahulu itu ada di sisir yang sampai dagingnya mengelupas, kata Rasulullah. Kan itu jangan bertanya tentang mata Rasulullah, disuruh sabar, dan segala macemnya. Kondisinya kayak itu. Yasir, dibungu, ditombak, dan segala macemnya. Nabi Tuhan mengatakan, Isbir Allah, Yasir. Sabarlah, wa'idu warga Yasir. Seindah, wa'innamu a'idabun. Selingat janji Allah terhadap keluarga mu adalah surganya Allah SWT. Di saat yang kayak begitu itu suasanya, datang nih. Pembesar Quresh, Abu Sofyan, Abu Jahal, Ahnas dan Shurek. Mau merundin Nabi. Mau tanya tentang Islam. Sekarang bayangin, kalau anda seorang leader. Anda tahu yang dibunuh, yang disiksa adalah anak buahmu. Pemimpin-pemimpinnya datang kepada anda, mau negosiasi. Mau tanya, kayak apa sih sebenarnya Islam? Nabi kepingin banget orang-orang ini tahu tentang Islam. Kalau saya mengintroduksi Islam kepada mereka, siapa tahu mereka tertarik sama Islam. Kalau tertarik sama Islam, apa akibatnya? Opresi nggak ada. Islam bumi. Ya tak? Baik lihatnya Nabi. Wah serius Nabi. Om namanya Jokowi, Obama. Kira-kira-kira. Tuhan, nanti Nabi Muhammad. Begitu serius, ada Abdullah bin Umi Maktum. Orang buta. Dada-dada nyelonong masuk Muhammad. Ya Muhammad, Ya Rasulullah, Ajarin aku, Ya Muhammad, tentang apa yang telah Allah ajarkan kepada kamu. Ini lagi sibuk ini. Jadi, orang buta. Nggak tahu dia. Dan suaranya keras. Karena orang itu kalau buta, suaranya keras tentu saja. Dia ngomong, Nabi itu sumpah melihat itu. Mereng kalau sini, yang gini. Dan Nabi nggak melihat, musing kayak, tapi nggak keluar kata-kata. Ibaratnya, kok di situ nih? Ya. Tapi nggak keluar kata-kata Rasulullah, saya salah. Ya. Kalau menurut kita, siapa yang salah? Menurut logikanya sampaian, siapa yang salah? Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Abdullah bin Umi Maktum. Hadha di kaplok, InsyaAllah itu standar kiani sekarang. InsyaAllah itu tidak akan ada orang menyalahkan. InsyaAllah. Ya. Dia ngomongnya, 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 ngomongnya. Kira-kira kayak begitu, kejajiannya. Tapi menarik, Nabi itu tidak sempat keluar. Kenapa kalau keluar? Kalau keluar kata-kata. Wuuu. Itu sampai yaumun kiamah kepikiran gitu. Karena beda ya. Nabi Muhammad sih ngomong, Koli, lu nggak tahu aturan. Itu sampai yaumun kiamah. Aku nggak tahu aturan. Siapa kuji ngomong, nggak mau. Pola seminggu hilang. Tapi kalau itu siapa? Nabi Muhammad sih, setiap ucapannya menjadi aturan agama. Wah, setiap omong. Hatta cuma, ojo ngono. Ojo ngono itu bekas dalam hati. Ya tak? Karena itu Rasulullah s.a.w. Dan Nabi nggak ngomong opo-opo. Cuma ini kok merengkelnya nih. Merengkel sampai begini. Dan tidak memperhatikan. Tapi saya tanya, apa Abdullah bin Uintum tahu kalau tidak diperhatikan? Ya nggak tahu. Mau diperhatikan atau tidak diperhatikan, dia nggak tahu. Pertanyaan kedua, kalau merengkel begini, apa juga tahu Abdullah bin Uintum? Nggak tahu. Sebenarnya secara psikologis nggak ada kesindir sama sekali. Cuma Allah tahu. Turun dari Al-Quran. Abasa wa ta'walla anja'ahu al-a'ma wa ma'idrika. Ilah akhir ini. Masya Allah. Abasa wa ta'walla dikritik oleh Allah. Kenapa kamu merengkel begini? Ya. Orang itu kalau marah, yang paling rendah namanya Abasa. Kuali rendah. Yang ini yang merengkel. Nanti banyak itu di dalam bahasa Arab sampai yang wajahnya jelek. Ya. Marahnya itu. Macem-macem marah dalam bahasa Arab. Menarik. Tapi wajah yang marahnya paling the lightest angry-u yang menurut itu. Abasa akhirnya, kalau tidak keluar. Untuk giginya itu di dalam bahasa Arab. Anda sendiri-sendiri untuk menyebut marah. Kalau di Jawa kan tidak marah. Muarah. Muarah. Tapi tidak di. Oke. Sekarang perhatikan. Allah lebih penting. Kesuksesan jatuh. Sama jangan keliru dalam berdakwah. Atau menyebarin Al-Quran. Atau apapun saja. Yang berkaitan dengan Islam. Kita tidak mengejar target. Tidak mengejar target. Karena dimana Allah itu. Kalau seorang yang lihat dari kesuksesan. Nabi Nuh. Very unsuccessful person. Tidak menyebarin Al-Quran. Satu setahun itu hanya dapat berapa? Sepuluhan. Kurang dari sepuluh. Setahun. Sudah ada. Sudah ada. Tidak menyebarin Al-Quran. Tidak bisa. Karena Allah tidak berorientasi pada hasil. Daripada ketulusan. Sobos yang benar-benar. Kalimatnya di dalam Al-Quran adalah. Pokok itu. Yuridhuna wajah. Yang mengharapkan wajahnya Allah SWT. Menariknya. Kita ini melakukan apapun. Tidak tergantung kepada siapa kita melakukan. Yang namanya motif. Motif itu menentukan aktivitas kita. Aktivitas kita. Karena itu saya tanya. Kalau orang itu soleh banget. Perbuatannya disebut apa? Ihsan. Ihsan itu. Kalau ingin melakukan perbuatan. Itu paling excellent. Namanya Ihsan. Karena Ihsan itu excellent sebenarnya. Bukan baik. Bukan good. Tapi best. Dan kapan Anda melakukan perbuatan itu menjadi baik. Tergantung dari motifmu kesiapan. Oke. Saya mudahkan. Sampai yang disuruh bikin powerpoint presentation. Insya Allah beda-beda. Waktu Anda membuat present PPT itu tergantung siapa dosennya. Dosen ini waktu dosennya sih. Yalah. Betul-betul. Tergantung. Yuridhuna wajah. Itu apa? Tergantung kalau bahwa ini dosennya ini. Ayu bikin serius. Lebih baikkan lagi. Allah dia gak melakukan perhati. Pak. Gak apa-apa. Dan segala macam lain. Tergantung. Orang yang tahu Allah SWT. Dan dia ma'rifat pada Allah SWT. Maka semua perbuatan ibadahnya Ihsan. Kenapa? Karena dia tahu you to Allah. Ya. Oh Joktonu. Gini lah. Sampai ngelamar ada Iwan. Ya. Wow. Ihsan you. Bener. Mulai ngelompin dibalak-balik. Sudah beli pakaian. Mau digaipan inset. Nah. Cukup orang api. Ini. Ini. Karena apa? Karena Anda mau berbuat Ihsan. Ya. Kenapa? Karena Yuridhuna wajah. Masya Allah ya. Nah. Orang-orang sholat. Orang-orang sholat. Itu yang Allah berpihar. Saya dengerin ada ceramah Caknun yang bikin saya dek gitu ke hati ya. Kata Caknun. Kata Caknun. Orang itu. Kalau di Dholimi. Ya. Allah itu mengbela dulu Nabi-Nya. Kalau Nabi disakiti lah. Dibela sama Allah. Atau kekasihnya. Kalau Nabi-Nabi disakiti. Langsung. Nah saya gini. Orang Indonesia. Orang Islam itu Dholimi. Kita amat. Tapi dimana bertolongan Allah ini? Apa memang kita ini gak layak disebut kekasihnya ya Allah? Ya Allah. Al-Mu'la. 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 Apa memang gak ada diantara umat Islam ini yang membuat Allah sudah layak ini? Umat Islam Indonesia tak tolongnya? Tuhan benar yang sudah dipikirkan? Kok yang gak ada? Masya Allah yang dipikirkan itu ya. Meskipun tentu saja tidak begitu dalam pikirannya Allah SWT. Tapi cukup untuk membuat tamparan bagi kita. Jangan-jangan memang karena kualitas umat Islam ini memang belum layak untuk ditolak oleh Allah SWT. Jangan-jangan kenapa kita ini kok menjadi selalu berada di bawah. Jangan-jangan karena kita tidak yuriduna wajah. Karena pembilaan Allah terhadap orang yang yuriduna wajah. Kayak begini ya. Hatta Nabi Muhammad dipaksa oleh Allah. Wasbir nafsakah ma'anladina yad'una min du'un. Kata Allah SWT. Yad'una Rabbahum bil'adhali wal'asyi yuriduna wajah. Wala ta'du'ayna ka'anku. Dan jangan matamu pass over. Jangan kamu melihat ke atas ini. Ibaratnya matanya melihat. Dengan kagum, terus tertarik. Tidak pulih sama Allah SWT. Tadap siapa? Tadap orang-orang yang tadi itu. Para pembesar, ini Quraish. Yang mau datang ke Rasulullah untuk dan segala lain. Kenapa? Karena mereka itu tidak menendaki wajahnya Allah. Apa yang dia menendaki? Turidu zinat al-hayati dunia. Yang dia ingat adalah kalkulasi dunia ini. Kau yuk, ini salat al-hayati maju ini. Cocok kaya gila melibu. Jadi gaya ini. Cocok kaya ini. Ini seluruh dong ya. Tidak ada niatan apa-apa. Turidu zinatan al-hayati dunia. Dan Allah menegaskan lagi yang paling terakhir. Dan jangan tak hati. Man siapapun saja. Aghfal maya hitless. Yang ghoflah. Yang tidak. Ghoflah itu begini. You punya sesuatu yang penting. Tapi kamu tidak melakukannya. Karena kamu sibuk terhadap sesuatu yang tidak penting. Namanya ghoflah. Namanya ghoflah. Tapi dia ghoflah dari apa? Dari mengingat Allah SWT. Dia tidak ingat Allah. Ingat yang lain. Ingat yang lain. Kenapa? Karena dia mengikuti. Wadda ba'ahawa. Kata hawa itu benar ya. Hawa itu artinya. Emdines sebenarnya. Kosong. Karena itu udara hawa. Ada orang sufi. Cerita tidak tahu benar atau tidak. Namanya kisah. Jadi dia ini berada di udara. Ngawang. Terus si takho ini yang ngulitik. Ya Imam. Atau Ya Sheikh. Bagaimana kau bisa berada di atas? Angin. Ada dia. Karena aku menduduk di hawaku. Karena itu aku berada di hawa. Karena aku bisa mengalahkan hawa nafsuku. Karena itu aku bisa terletak. Tentu ini bisa. Bisa apa namanya. Imajinatif. Bisa hanya cerita alegoris saja. Perumpamaan saja. Bahwa sebenarnya. Apa namanya. Orang itu bisa naik belajarnya. Kalau dia bisa. Menduduki. Hawa nafsuku. Macem-macem. Karena kosong. Kalau you punya. Keinginan. Yang membuat kamu. Tidak ada lain kecuali itu. Yang dipikirkan. Sampai mengosongkan apapun saja. Juga namanya hawa. Orang jatuh cinta. Juga dinamakan hawanya. Karena jatuh. Kemudian. Karena anda tidak punya pikiran yang lain. Nah kosong. Karena juga hawa. Diartikan juga to fall. Jatuh. Dan itu salah satu nama neraka adalah. Hawiyah. Yang diduga juga berasal dari kata. Hawa. Ya. Itu dijuang kohen. Ya. Wa ma'adro kamadiyah. Narun. Harun. Ya. Ini disebut Al-Quran. Terima kasih. Oke. Kita dilarang oleh Allah. Rasulullah dilarang. Kita tidak boleh mengikuti orang yang. Hatinya. Lala. Jadi mengingat Allah SWT. Abu wa ta'ala. Kenapa bisa lalai mengingat Allah. Karena dia. Turi buzinatan. Hayat dunia. Wada dalam ruhu furtot. Dan. Sungguh. Keadaan orang itu. Amat sana telah melampaui. Batas. Farid. Kalau orang melewati. Kalau ada perlongaan. Ya. Sama dengan sabit. Farid. Sama. Kalau orang melewati batasnya. Namanya farid. Pemenang. Ya. Dari kata itu diambil kata furtot. Iu melewati batas. Namanya furtot. Kata anruh. Furta. Okay. selamat menikmati